Hai ketemu lagi dengan saya Sarah Deriza Kali ini saya ingin membahas persiapan-persiapan yang dilakukan oleh seorang moderator Nah moderator ini adalah orang yang memandu sebuah acara Tetapi dia berbeda sama MC Kalau MC itu dia memandu acara dari awal sampai dengan akhir acara itu usai Tapi kalau moderator itu biasanya lebih ke fokus ke sesi narasumber atau yang melibatkan pembicara Nah moderator ini punya peran yang penting banget Karena dia tuh mewakili tiga kepentingan sekaligus Kepentingan panitia, kepentingan narasumber atau pembicara dan juga kepentingan peserta Maka dari itu perlu nih moderator melakukan berbagai persiapan sebelum hari H Sebelum dia memandu jalannya sebuah acara Apa aja sih persiapan yang harus dilakukan moderator? Yang pertama adalah persiapan materi Jadi bukan cuma narasumber aja yang harus mempersiapkan materi Tetapi moderator juga harus memahami, menguasai materi yang disampaikan, dipepatkan oleh narasumber Paling enggak ketika ngobrol-ngobrol dengan narasumber tuh kerasa gitu loh tiktoknya Apalagi moderator disini harus bisa mewakili kepentingan dari peserta Rasa ingin tahu, rasa ingin tahu peserta yang mungkin enggak bisa ditanyakan langsung ke pembicara Itu semoga bisa diwakili dari kehadiran moderator itu sendiri Jadi moderator disini gunanya bukan sebagai gong yang cuma Oh baik, oh iya Wah luar biasa sekali ya Jangan kayak gitu gitu loh Justru malah kehadiran moderator ini bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak peserta Kemudian bisa ditanggapi oleh narasumber pada waktu acara berlangsung Nah persiapan yang kedua adalah mengenal dekat siapa narasumbernya atau siapa pembicaranya Jadi biasanya nih sebelum sesi pembicara itu dimulai Moderator ini akan memperkenalkan siapa pembicaranya Nah kita bisa minta ke panitia dulu kurik multibte atau profile dari pembicara Kita pelajari backgroundnya, background pendidikan, background pekerjaan Ataupun penelitian yang sudah pernah dia lakukan Ataupun topik-topik yang memang dia kuasai Jadi kita harus mengenal dengan baik bagaimana sih narasumber kita Lalu kemudian biasanya sebelum acara itu dimulai Moderator ini punya kesempatan untuk ngobrol bersama dengan pembicara Nah gunakan juga tuh momen ngobrol itu untuk menggali dan mengenal lebih jauh siapa pembicara kita Termasuk bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan sang pembicara Supaya di atas panggung itu biar klik dan enak ngobrolnya Nah yang ketiga adalah persiapan penampilan Nah biasanya kehadiran moderator ini ada di event-event semiformal dan juga event formal Kayak misalnya diskusi, workshop dan juga seminar Gak perlu pakai baju yang mencolok, gak usah pakai baju yang berlebihan gitu kan Pastikan menggunakan pakaian yang menunjukkan kesan profesional dan juga percaya diri Paling gampang sih kayak misalnya kemeja, blazer dan lain sebagainya Pasti kamu udah ngerti deh pakaian-pakaian yang menunjukkan kesan profesional Yang pasti juga jangan berusaha untuk menandingi kehadiran narasumber Jadi yang jadi point of interest itu tetap narasumbernya Kita gak usah mencolok-mencolok Tapi tetap kelihatan rapi dan juga profesional Nah itu butuh dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum hari hab Kita bisa tanyakan juga ke panitia Panitia itu pengennya kita pakai baju kayak apa sih Pengennya panitia itu kita pakai baju warna apa, model apa Itu bisa ditanyakan ke panitia juga Karena kalau misalnya eventnya itu diselenggarakan oleh sebuah brand Sebuah perusahaan Biasanya mereka punya color identity Misalnya warna orange, warna hijau, warna biru Nah disitulah moderator biasanya punya tugas untuk menyesuaikan outfitnya Atau pakaian yang dia pakai dengan color identity perusahaan atau pemilik event Paling gak itu tadi 3 hal yang harus dipersiapkan oleh moderator Yang pertama adalah materi Yang kedua adalah mengenal narasumber Dan yang ketiga adalah penampilan Semoga kamu bisa tampil sebagai moderator dengan baik ya Terima kasih telah menonton